Intro Hai para neko user dan kaum ibu kaum yang alergi wanita Nah balik lagi kita membahas main karakter yang plonga plongu naifnya coy Sebelumnya gue pernah bahas video seperti ini juga Kalian bisa cek di kanan atas tuh ya Yap bisa dibilang juga ini adalah part 2 nya coy Jujur gue gak pernah ada masalah dengan yang namanya MC naif Apalagi kita yang sering nonton anime Sonen Tapi yang paling bikin gue gedek adalah ketika main karakter anime ini digodain sama cewek Dikit aja langsung kayak gagap lumpuh, panas dingin, masuk angin, covid, mata merah, tremor, epepe, joget alok segala macem dah Kalau emang gak suka sama cewek bilang aja gak suka gitu ya Gak usah malah cacingan gitu Nah apa saja coy karakter-karakter paling naif ketika didekati oleh wanita Tanpa basa-basi Shino Winojidaewa Waru As Bocah naga yang bener-bener naif As adalah karakter yang sangat diremehkan Karena dia ini tidak bisa mengendarai naga Jangan kan naga ya coy Gue jamin si as ini aja Kalau disuruh mengendarai wanita Juga pelunga-pelunga pasti gak bakalan bisa Di sekolahnya ini Siswa diwajibkan mengendarai dan memelihara naga Yang padahal si as ini memiliki sebuah tanda khusus yang digadang-gadang bakal menjadi master naga gitu Yap bener banget Tapi nantinya dia ini bakalan memiliki naga paling unik Yang berbentuk seorang wanita loli yang bernama Eko Bukan si Eko yang bakalan menggoda si as bukan Tapi ada banyak wanita lain yang suka banget menggoda si as Nah disinilah Aduh as as Lu kayak bocah cacingan beneran dah Sumpah Noir dari Oredake Haieru Kakushi Denjen Noir sebenernya gak terlalu naif parah banget sih Tapi bisa juga gue masukin ke list ini Karena emang tipikal anime ini anime iseka yang lebih ke action gitu Noir adalah seorang bangsawan Tetapi dia ini tidak dianggap oleh orang-orang secara istimewa Bahkan Noir dianggap rendahan coy Karena hal itu juga tuh Noir memutuskan untuk berpetualang untuk membuat dirinya menjadi kuat Sampai akhirnya dia menemukan sebuah ruangan bawah tanah yang dipenuhi dengan banyak monster Nah ada sebuah ruangan di dungeon tersebut yang terdapat seorang wanita yang dirantai Nah dari situlah Wanita ini memberikan kekuatannya kepada Noir Cerita anime iseka yang kayak gini udah basi banget beneran dah Sumpah Mungkin alasan lu nonton anime ini cuma satu Gendre yang dibawakannya aja udah Kesukaan para wibu kebanyakan lah Dengan MC yang agak-agak naif Tidak sepenuhnya naif Walaupun gak sebrutal lord Kearu Noir ini masih mau gituan lah Kami Hito Kazihaya dari anime Seiree Sukaino Blade Dance Muka doang elite mental cepirit Ini juga nih MC yang paling cacingan parah Dari yang gak sengaja mencet gunung loli cacingan lah Gak sengaja ketibaan gunung maid cacingan lagi lah Aduh aduh Cerita terjadi di dunia dimana ada roh Dan hanya gadis-gadis yang bisa berkontraksi dengan para roh Gadis-gadis ini berasal dari keluarga bangsawan Dan dikumpulkan di sekolah khusus Nah tujuannya adalah Agar gadis-gadis ini bisa dilatih untuk menjadi elementalis Namun seorang remaja laki-laki Yang benar kami Hito Kazihaya Yang harusnya tuh pria ini tidak bisa berkontraksi dengan roh Tapi dia ini bisa gak tau gimana ceritanya Karena itulah dia ini diundang Untuk masuk ke akademi khusus wanita ini Enak Seperti yang gue bilang tadi Di sekolah ini Sekolah khusus para wanita Jadi MC-nya itu bakalan bertempur Dengan kesempatan-kesempatan yang ada Tapi MC-nya ini benar-benar baik hati Dan kuat iman lah ya coy Dia ini tidak akan pernah menodai wanita satupun Tayayam ya Cewek yang pertama kali lu temuin Udah lu pegang-pegang Kiyo Kakazu Dari Asobini Ikuyo Negatif thinking Mungkin dia ini gak suka yang furi-furi Atau berbulu gitu Jadi dia ini bakalan cacingan Kalau sama cewek kucing Coba aja kalau didekatin cowok yang berotot gitu Anget tuh pasti silitnya Udah kacamata, letoi Waduh Aura wibunya sangat-sangat kuat coy Kakazu Kiyo adalah seorang mahasiswa Yang hidup di kota Okinawa Nah tiba-tiba ada seorang gadis kucing Yang muncul di upacara peringatan Salah satu leluhur keluarganya Gadis itu bernama Eris Dan mengaku kalau dia ini adalah alien Dari planet penyembah kucing Ya percaya gak lu ya Karena ini anime ya Gue percaya aja sih Nah karena dia ini adalah alien Salah satu organisasi dari pemerintah Yang misterius mencoba untuk menangkap Eris Kiyo ini mencoba untuk melindungi Eris Dari semua orang Di anime ini banyak sekali hal-hal yang bener-bener Bikin lu tidak tahan godaan coy Dari yang bangun tidur cuma pake kemeja doang Dan pas rapat itu Aduh cewek-cewek penyembah kucing ini Malah pake baju renang coy Kei Kusanagi Dari anime Onegai Teacher Loh loh Bang kok grafiknya mencurigakan Lah iya eh Baru sadar gua Mirip kayak yang di aplikasi cuaca Tapi Setenang Ini anime aman kok Kukira cuma anime-anime jaman sekarang doang Yang MCnya itu cacingan Kalau dikodain cewek Ternyata anime jadul juga sama coy Anime ini rilis di tahun 2002 Hanjire Naifnya itu loh Seperti di judulnya Heroin anime ini adalah tante-tante Yang vibesnya itu guru sekolah gitu lah Kusanagi Kei Melihat sesosok wanita misterius Di sungai yang merupakan alien cantik Yang bernama Kazumi Mizuho Nah ternyata Mizuho adalah guru di sekolahnya Kei sendiri Karena terlibat dalam suatu insiden Kei dan Mizuho akhirnya menikah Asuh Langsung nikah eh Untuk anime yang rilis di tahun 2002 Menurut gua anime ini masih bagus lah ya Mungkin bakalan keliatan cringe banget Kalau kalian tonton sekarang ini Dan yang paling parahnya MCnya itu loh Bener-bener lembek banget Sama cacingan banget coy Kayaknya kalau sama tempe nih Masih kerasan tempe coy Bocan dari anime Shinigami Bocan Tokuro Mate Nah ini yang mirip-mirip anime yang baru-baru rilis nih Siapa tuh namanya Iblis yang bertanduk minim baju itu Bokuno Vermil Nah iya Cuma bedanya ini cewek mate coy Ya lebih suka mate sih daripada iblis Bocan adalah seorang anak laki-laki dari keluarga bangsawan Ketika dia ini berusia 5 tahun Dia ini dikutuk oleh seorang penyihir Nah kutukannya itu Apabila semua hal yang dia sentuh akan mati Dia ini meninggalkan keluarganya Dan pergi ke sebuah rumah besar di hutan Untuk menghindari Agar dia ini tidak membunuh seseorang secara tidak sengaja Bocan ini tidak sepenuhnya sendiri ya Karena ada pembantunya yang bernama Elise Dia ini akan menjadi budaknya Bocan Namun kehadiran Elise malah selalu menggoda si Bocan ini coy Kiyoshi dari anime Prison School Prison School berlatar di Akademi Hichimitsu Yang baru saja berubah dari sekolah khusus perempuan menjadi sekolah umum Awal pembukaan sekolah itu hanya ada 5 laki-laki yang diterima di sana Mereka berlima ini harus menghabiskan masa-masa sekolahnya Dikelilingi oleh murid-murid perempuan Dan berusaha untuk membaur dengan mereka Sampai mereka ini tertangkap basah karena ingin mengintip para wanita Nah si Kiyoshi ini nih awal-awal masuk sekolah udah dapet gebetan coy Awalnya dia ini menolak ajakan teman-temannya itu untuk mengintip Tapi akhirnya dia ikut juga coy Dan akhirnya juga tertangkap juga coy Dari 5 laki-laki ini hanya Roy Kimochi doang yang tahan godaan wanita Dia ini udah diuber-uber sama cewek yang dendam ngencingin dia Dapet kesempatan mulu di depan wakil ketua OSIS Tapi dia itu tetap kuat iman coy Halah kuat iman-kuat iman nih Naif tetaplah naif Kimi itu Kurusu dari anime Monster Muslim Anime paling brutal ceweknya plus cowoknya juga paling naif parah coy Sebenernya kalau mau dilogikain juga Mau naif pun yang gak suka furry juga Gue jamin gak bakalan nafsu sih Tapi gak apa-apa Naif tetaplah naif Kita harus membuli dia Kurusu adalah remaja yang ditinggalkan oleh orang tuanya Karena pekerjaan ke luar negeri Dia peduli dengan orang lain Melebihi dirinya sendiri Dan sifatnya yang polos membuat daya tarik tersendiri bagi gadis-gadis monster di sekitarnya Salah satunya adalah Mia Monster raslam Mia yang ditransfer ke wilayah manusia Dia ini tinggal bersama Kurusu Dan menjadi keluarga angkat ras manusia Mia ini sangat menyukai Kurusu Sejak pertemuan pertamanya di dunia manusia Nah tau sendirilah ya Karena tinggal serumah Kurusu ini bakalan sering bertemu dengan hal-hal yang berbau terasi tapi ular Nah yang gue bilang tadi karena sifatnya yang polos Dia ini disukai oleh banyak gadis-gadis monster lainnya Bahkan sampai dijadikan bahan rebutan Gak cuma sampai situ saja Dia ini juga pernah sampai diculik oleh monster laba-laba Nah kira-kira itulah delapan karakter anime paling naif Ketika mendapatkan kesempatan dengan wanita Menurut kalian gimana nih? Mereka ini kuat iman atau mereka ini kira-kira gay doi? Tulis aja di kolom komentar Seperti biasa Thank you for watching this video Saya yuk seru Sampai jumpa di next episode Terima kasih telah menonton